Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Insya Allah dirahmati Allah Masih bersama Ummu Alillah disini Kita lagi ada di Taman Karena di taman Suasananya suasana tenang Kita juga coba bahas Sesuatu yang tenang-tenang aja ya Awas yang tenang-tenang Semua sih sebenarnya bahas yang tenang-tenang Cuman bagi Ini terkhusus Video ini kita buat bagi teman-teman Yang muslimah Teman-teman umi ya Teman-teman muslimah Yang sampai sekarang mungkin Allah belum Mudahkan dia untuk Mengenakan Kerudung dan jilbab ya Atau menutup diri untuk berhijab Tapi saya tahu persis Kadang-kadang kalau teman-teman Ketika melihat video Kayak gini mungkin Agak alergi Agak gak enak ya Tapi Ya anggaplah bukan dari Felix Siaw gitu ya Anggaplah karena ini juga Tidak berbicara Langsung kepada siapapun Saya gak sebut nama Saya juga gak menunjuk siapapun Anggaplah ini adalah Sebuah saran Dari Kakak pada adiknya Anggaplah Atau dari bapak kepada anaknya Atau paling gak Video ini Kalau andaikan Alila udah gede Alila juga bisa untuk ngambil pelajaran Dari video ini saya pikir Saya cuma mau bilang Kalau seandainya Islam itu kan memudahkan Dan memuliakan wanita Dengan cara-cara tertentu Andaikan kita bahas Islam itu Dari sudut pandang Orang yang bukan muslim Ya memang betul Kayaknya Islam itu Menyulitkan Islam itu ribet Islam itu banyak aturan Kenapa sih harus Perempuan yang dikerudungin Laki-lakinya enggak Kenapa enggak laki-lakinya Juga dikerudungin sekalian Kayaknya pilih kasih itu ya Mungkin ada beberapa Yang berpikir seperti itu Ada beberapa yang berpikir Terlalu sulit Pakai kerudung Ribet Enggak modern Dan seterusnya Jelas pasti akan ada alasan lah Pembenaran-pembenaran Atau alasan ketika seseorang itu Enggak mau untuk kerudungan Tapi teman-teman sekalian Saya coba akan bahas Walaupun saya bukan muslimah Tapi saya cukup banyak bergaul Dengan muslimah Sehingga mengetahui Kira-kira apa sih Yang menjadi hambatan-hambatan mereka Ketika mereka enggak mau kerudungan Yang pertama teman-teman sekalian Kalau kita sadari Kalau kita benar-benar memahami Tentang masalah akidah Maka kita akan Faham bahwa Segala sesuatu di dunia ini Kan enggak mungkin terjadi Kalau seandainya Enggak ada pencipta Selalu memang semuanya Balik lagi ke sana Karena Kalau kita tidak memahami Tentang akidah Tentang Kenapa kita harus taat pada Allah Bahkan kenapa kita harus berislam Bahkan kenapa harus Tuhan kita adalah Allah Ya memang agak sulit Untuk menetapi Ketaatan pada Allah Salah satunya adalah Menutup aurat Tapi coba kita bahas begini Semua yang ada di dunia ini Kalau kita lihat ya Taneman-taneman Lalu kemudian Manusia itu sendiri Atau alam semesta Kehidupan dan seterusnya Semua itu mengantarkan kita Pada satu kesimpulan Bahwa Tidak mungkin semua ini tercipta Secara kebetulan Pasti ada sang pencipta Kalau ada Allah yang mengatakan Emang kenapa harus ada sang pencipta Ya karena ada semua ini Terus bisa gak Kalau gak ada sang pencipta Ya bisa jadi Tapi ya kita harus Membuktikan Semua ini datangnya dari mana Gitu aja sebenarnya Karena kita gak bisa Membuktikan Semua ini datang dari mana Maka kita asumsikan Seharusnya yang paling kuat Adalah ada sang pencipta Karena tidak mungkin Semua ini terjadi Secara kebetulan Kamera yang ngerekamin Saya ini aja Gak mungkin ada Secara kebetulan Apalagi manusia yang Jauh lebih rumit Daripada kamera Apalagi manusia yang Jauh lebih detail Daripada kamera Maka Ini adalah kemungkinan Yang paling bagus Yang kita pikirkan Karena kadang-kadang Kalau orang bandel Itu ya Mikirnya begini Tuhan itu gak ada Nah kenapa? Karena saya gak bisa Melihat tanda-tanda keberadaannya Oke lah gini deh Setelah mati Anggap lagi nih Ada dua kemungkinan Tuhan ada Tuhan gak ada Kan gitu ya Kalau Tuhan ada Ada kemungkinan Tuhan gak ada Ada kemungkinan Kayaknya lebih aman Kalau kita asumsikan Tuhan ada Nah kenapa? Karena kita tidak bisa Membuktikan bahwa Semua ini ada Secara kebetulan Gitu aja sebenarnya Intinya sih Saya cuma pengen Ngasih tau Akidah itu perkara Sederhana Perkara mengakui Menyaksikan Bahwasannya kita semua itu Adalah Ciptaan daripada Sesuatu yang Maha hebat Yang kita sebut Di dalam agama Islam Adalah Allah Nah kenapa Allah? Nah itu panjang lagi Nanti kita akan bahas Dalam pelajaran akidah Tapi intinya adalah Ketika seseorang itu Sudah sadar bahwa Dia itu yang ngasih makan Adalah Allah Dia itu yang ngasih hidup Adalah Allah Dia itu yang ngasih bisa Jalan adalah Allah Yang ngasih bisa Makan Ngomong Bicara Adalah Allah Maka seharusnya Secara Logik Logika Ya harusnya Dia juga taat Sama Allah Makanya kalau teman-teman Baca di dalam Al-Quran Gak kurang Allah itu Menyebutkan Perkara-perkara Yang sudah dia lakukan Kami yang menghidupkan Kalian Kami yang memberikan Kalian makan Kami yang Membuat kalian itu Bisa melakukan Segala sesuatu Tapi kalian Masih saja Mendustakan Apa yang kami Perintahkan pada kalian Lalu apakah Allah Memerlukan Ibadah kita Tidak Tapi sebenarnya Ini adalah Lebih kepada Kitanya Yang perlu Untuk Mengekspresikan Rasa cinta kita Andaikan kita Sudah tahu Bahwa Allah itu Yang memberikan Segala-galanya Teman-teman sekalian Sadar gak sih Bahwa semua itu Diciptakan berpasang-pasangan Cowok dan cewek Siang dan malam Langit dan bumi Daratan dan lautan Mati Dan hidup Berarti kalau ada awal Berarti pasti ada akhir Dan setelah akhir Apa kita pikir Semua selesai Begitu saja Apakah kita merasa Bahwa Allah itu Menciptakan manusia Tanpa ada kemudian Pertanggung jawaban Harusnya kan Pasti ada ya Karena kalau Jangankan kita bicara Allah deh Manusia di dunia aja Kalau misalnya ada sesuatu Ya pasti akan ada Pertanggung jawabannya Apalagi menilai Allah Maka yang paling pertama Yang paling jelas adalah Kita melakukan Karena Allah Atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita Atas apa yang Allah Sudah karuniakan Kepada para muslimah Maka cara terbaik Untuk mengekspresikan itu adalah Ya Allah Aku ingin taat Lalu kemudian Dia berhijab Untuk ketaatan dia Pada Allah Karena dia tahu Karena dia tahu Bahwa apapun yang telah Allah gariskan baginya Apapun yang sudah Allah tentukan baginya Ini pasti akan membawa dia Kepada jalan kemuliaan Ini yang pertama Yang paling utama Yang berikutnya Teman-teman sekalian Hidup itu kan sederhana ya Ada orang milih A Ada orang milih B Kalau ada orang milih A Lalu ada orang milih B Ujungnya sama Berarti gak adil Yang terjadi di dunia Ada orang milih A Hasilnya adalah A Ada orang milih B Hasilnya pasti B Yang pilihan A Dan pilihan B Tentu saja berbeda Satu sama lain Nah saya pengen Teman-teman sekalian Coba melihat Kalau andaikan hidup ini Teman-teman kan hidup di dunia ya Yang mana sih yang mau kita pilih Hidup bahagia Atau hidup sengsara Hidup yang enak Atau hidup yang banyak pikiran Hidup yang susah Atau hidup yang happy Nah kalau seandainya teman-teman sekalian Milih yang happy Milih yang seneng Milih yang nikmat Milih yang bahagia Gak ada cara lain sih sebenarnya Daripada taat sama Allah SWT Karena kita tahu bahwa Allah itu menurunkan Islam itu Untuk mempermudah manusia Setiap aturan-aturan Allah itu Pada dasarnya membuat manusia itu Enak di dunia Sebaliknya Pelanggaran-pelanggaran Terhadap aturan-aturan Allah Itu akan membuat Orang-orang itu Jadi sulit di dunia Gampangnya gitu lah Jadi bukan Allah yang perlu Islam Kita yang perlu Islam Makanya Ketika contoh misalnya Kita dikasih barang bagus Yang gak ada di tempat kita Misalnya kita pasti nanya Ini gimana cara merawatnya Kan gitu kan Nah manusia juga sama Kalau barang itu ada cara merawatnya Maka cara merawat manusia adalah Dengan penerapan syariat Sebenarnya begitu Dan kerudung Jilbab Hijab Itu adalah bagian daripada penerapan syariat Maka kalau teman-teman Justru tidak melaksanakan hal ini Justru ke depan Akan ada banyak hal yang Sangat-sangat berbahaya Bagi teman-teman sekalian Kenapa bisa begitu? Contoh misalnya Ya paling gampang lah Nikah misalnya Saya dulu belum masuk Islam Saya gak suka sama orang kerudungan Mohon maaf Bukan karena apa-apa Karena pikiran saya kan Belum baik Sehingga ketika saya ngeliat orang kerudungan itu Yang saya pikir adalah Ah sok suci Amunafik Dalamnya juga belum tentu begitu Biasa aja kali Agama gak usah dibangga-banggain kali Udah lah ngapain kayak gitu Dulu saya sebelum masuk Islam Itu pikiran saya tentang orang-orang yang berhijab Tapi setelah saya masuk Islam Pikiran saya ganti Pikiran saya beda Kenapa? Karena akidahnya ganti Maka kecenderungannya beda Cara mikirnya beda Kesukaannya juga beda Tadinya saya mikir Alah munafik Lalu kemudian setelah saya masuk Islam Saya jadi berpikir Itu cara dia untuk taat pada Allah Dia lagi nyoba taat pada Allah Dulu sebelum masuk Islam Ah kerudungan itu kan luarnya doang Paling dalamnya juga parah Setelah saya masuk Islam Ya gak bisa dihubungin sih Kalau ada orang baik Dan dia gak kerudungan Ya itu tetap dapet poin baiknya Tapi gak kerudungannya tetap bermasalah Dan kalau ada orang kerudungan Lalu gak baik mulutnya misalnya Ya tetap kerudungannya dapet poin Dan mulutnya yang kasar Tetap harus diperbaiki Jadi tidak bisa dihubung-hubungkan Dan jadikan alasan Dulu sebelum saya masuk Islam Ah itu berlebihan Udah biasa aja kali Setelah saya masuk Islam Ini bukan masalah berlebihan Atau gak berlebihan Tapi memang aturannya ya seperti itu Allah sudah ngasih seperti itu Bagi orang sudah balik Ya dia harus kerudungan Dan inilah penerapan paling minimal Dalam agama Sebenarnya seperti itu Nah jadi ketika saya berganti pikiran Berganti akidah Ya juga berganti kecenderungan Nah artinya apa Kalau ada orang yang kerudungan Saya gak bilang dia pasti dapet orang yang baik Tapi kemungkinan besar yang suka sama dia adalah orang yang baik Itu gak sih? Gitu kan ya Kemungkinan besar Tapi kalau ada orang yang kemudian gak kerudungan Saya gak bilang juga Bahwa dia pasti dapet cowok yang jahat Enggak Tapi kalau saya secara pribadi Ketika saya kemudian sudah Mengubah diri saya jadi seorang muslim Lalu saya dihadapkan pada pilihan-pilihan Yang solehah Atau yang biasa Ya saya tentu pilih yang solehah dong Gitu kan ya Saya tentu pilih yang sudah menaati Allah dong Lah kenapa? Pikiran saya sederhana Yang menaati Allah Pasti naatin suaminya Karena bahannya sama Sama-sama taat pada Allah Orang bisa taat pada suami Karena dia taat sama Allah Orang bisa kerudungan Karena dia taat sama Allah Kalau seandainya orang-orang yang gak taat sama Allah Gak taat sama suami dong Ya saya juga gak bilang begitu sih pastinya Tapi bahannya sama gitu loh maksudnya Artinya kalau seandainya ada seseorang Yang diperintah Allah Maka dia akan lebih mudah taat pada suaminya Tapi kalau taat sama Allah saja dia Belum bisa Atau masih banyak alasan Apalagi kalau makhluk yang nyuruh gitu loh maksudnya Kalau the divine being saja yang nyuruh masih banyak pertimbangan Apalagi yang nyuruh adalah yang lemah Apalagi kalau suaminya lemah Gitu ya deh Ini ya gitu aja Memberikan penegasan gitu kan Nah maksudnya gitu Artinya setidaknya itu memperbesar kemungkinan Anda dapat orang-orang yang baik Karena hanya orang yang baik yang suka sama orang yang baik Tapi kalau ada orang yang pemikirnya masih sama kayak saya dulu ya terang Saya gak mungkin lah ngeliat orang kerudungan tuh seneng gitu loh maksudnya Apalagi mau memperistri Maka orang-orang yang seneng ngeliat orang kerudungan Ya berarti masih ada kebaikan dalam hatinya Itu maksud saya Jadi artinya ya itu salah satunya contoh pernikahan Tapi ada yang bilang gini Saya menghijabi hati aja dulu deh Itu justru bahaya Kalau menurut saya yang dihijab itu ya Semuanya kecuali wajah dan telapak tangan Justru hatinya harus dibuka Kenapa hatinya harus dibuka ya Kalau gak dibuka ya nanti gak dapet hidayah dong Nanti gak dapet cahaya Allah dong Orang yang menutup hati siapa? Di dalam Islam orang yang menutup hati malah namanya Kafaroh Dia yang menutup hatinya Artinya orang-orang yang kafir itu Dia menutup hatinya daripada kebenaran Dia menutup hatinya daripada kebaikan Harusnya jangan dihijab hatinya Yang dihijab harusnya adalah Ya seluruhnya Kecuali wajah dan telapak tangan Kalau gitu kita harus mulai dari mana? Sebenarnya teman-teman sudah mulai kok Pas teman-teman sholat misalnya Kan sudah tutup aura tuh Sudah pakai Apa namanya? Mukena Mukena tuh Minimal itu sudah syarih Minimal itu sudah bagus Dan apa rasanya ketika teman-teman sekalian Kemudian sudah pakai mukena Sudah kemudian Berpakaian syarih Kemudian mengucapkan Allahu Akbar Takbir Allahu Akbar Itu rasanya kan pasti beda Rasanya kita deket banget sama Allah Lah kenapa? Karena kita dalam keadaan taat sama Allah Dan orang-orang yang taat sama Allah Allah akan luaskan hatinya Allah akan kemudian bimbing dia Dan Allah akan kasih kepada orang-orang seperti ini Halawatul Iman Yaitu adalah rasa manis Ketika dia kemudian melaksanakan Ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Terus terang teman-teman sekalian Gak kebayang saya bisa jadi kayak sekarang Dulu bagi saya Aktivitas-aktivitas kayak gini tuh menjijikan Aktivitas-aktivitas kayak gini tuh Apa ya? Alah ngapain sih? Ya tapi ya coba Dicoba dulu aja Namanya Namanya hidup itu kan gak Harus gini-gini terus ya Suatu waktu Teman-teman harus memang berpikir lebih panjang Harus berpikir ke depan Karena kita gak selama-lamanya bisa hidup Dan teman-teman sekalian Kalau sudah kerudungan Kalau sudah jilbaban Kalau sudah berhijab Ada yang kedua yang lebih sulit Apa? Istiqomah Nah karena itulah Saran saya kalau seandainya teman-teman sekalian Sampai sekarang masih belum kepikir Atau masih belum untuk mau berhijab Atau yang lagi belajar berhijab Cari komunitas-komunitas yang baik Saya tahu memang banyak komunitas yang kadang-kadang Kalau orang baru berhijab itu dicibir gitu ya Terus dianggap gak beres Ya jangan jadikan mereka sebagai patokan Masih banyak komunitas yang lain yang nerima Bahkan di kajian saya Kalau ada yang datang terus gak kerudungan Saya sangat senang sekali Kenapa? Karena justru inilah yang menjadi Indikasi keberhasilan dakwah Yaitu ketika orang-orang yang Masih belum banyak paham Atau belum banyak belajar tentang Islam Mereka mau belajar tentang Islam Itu sih saya pikir Sehingga ya namanya hijrah itu Memang gak pernah akan selesai Dia adalah proses bertahap Dia adalah proses terus berlanjut Dia gak akan pernah habis Dan mudah-mudahan saya pikir Kalau teman-teman mulai Untuk sedikit demi sedikit Belajar untuk kemudian Mengetahui tentang Islam Mengetahui tentang Hal-hal yang baik Belajar untuk kemudian taat pada Allah Allah pasti akan mudahkan jalannya insya Allah Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian Insya Allah kita coba akan sambung Di video yang lain Saya mohon maaf kalau seandainya Video ini terkesan menggurui Tapi enggak Ini adalah sebuah Sebuah kekhawatiran sesama muslim Artinya Saya merasa bahwa Setiap orang-orang yang Mereka belum mau untuk kemudian Mengenal Islam Atau belum banyak mengenal Islam Saya merasa punya tanggung jawab juga Dan ini gak ada urusan dengan apapun Selain daripada Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Kita gak ada kepentingan duit disitu Kita gak ada Kepentingan bisnis disitu Kepentingan kita cuma satu Da'wah Islam gitu aja Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh